Intro Materinya hari ini masih sama Ibu Dhani nih, ini salah satu materi yang juga penting juga. Ini kita akan belajar tentang mindset dan tantangan pengusaha. Terima kasih selalu meluangkan waktunya, sebentar lagi kita akan mulai supaya nanti selesainya juga bisa tepat waktu, kurang lebih kita akan belajar selama 3 jam ya Bu. Iya Bu Mega. Mungkin bisa dimulai saja Bu Dhani. Terima kasih Bu Mega, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi Bu Dhani. Menyiapkan hati. Sudah menyiapkan hati Bapak Ibu? Sudah. Nah, kita akan korek-korek bagian itu hari ini Bapak Ibu. Jadi, maka butuh sekali siap hatinya nih. Kita hari ini akan membahas mengenai mindset dan tantangan pengusaha. Mindset adalah pola pikir Bapak Ibu, tantangan itu beda-beda Bapak Ibu, beda wilayah, beda tantangannya. Termasuk di dalamnya kalau dilihat, sangat-sangat membuat kita memang harus selalu beradaptasi dengan situasi yang ada. Nah, oleh karena itu, kenapa pola berpikir ini menjadi penting ya? Coba kita lihat ya. Kita sampai ke materi kedua nih Bapak Ibu, dari sejumlah materi yang nanti akan ketemu dengan saya ya. Jadi, kalau kita berpikir sebagai pengusaha, kita butuh tahu nih dalam 10 hal ini bagaimana posisi kita. Dan tentunya berpikirnya bukan melihat, oh itu adalah kekurangan saya, begitu saja, tidak. Tetapi justru, kalau masih ada yang kurang, apa nih yang harus kita lakukan? Itu cara berpikir seorang pengusaha. Nah, berangkatnya memang adalah dari kebutuhan pasar. Pasar butuh apa sih sebenarnya? Apakah ini akan menjadi solusi atau tidak di dalam produk yang ada? Maka seorang pengusaha yang kalau di studi, ini riset ya Bapak Ibu yang saya buat ini, maksud saya yang saya tampilkan ini dari hasil riset. Dan menemukan ternyata untuk mengata, untuk bisa berhasil, itu perlu tahu banget bahwa ada pasar yang akan menyerap produk kita. Jadi, 4 dari 5 tadi berbicara mengenai pasar sebagai titik awalnya. Tadi, Bu Hamida melihat pasarnya menyerap karena kebetulan sejalan dengan keterampilan untuk keahlian pasangan, Bapak nih yang bisa membuat roti gitu ya, dan kemudian pasarnya juga menyerap gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, memang butuh sekali ada pasarnya di dalam hal ini. Yang kedua adalah, sering sekali gagal karena namanya juga pengusaha mikro. Pengusaha mikro itu omsetnya sampai dengan sekitar 250 juta, Bapak Ibu, kalau menurut Departemen Koperasi. Dan jumlah pegawai itu palingan 5 gitu ya. Tapi kalau omsetnya sudah di atas 250 juta, dia sudah bisa mulai bergeser. Nanti masuk ke pengusaha atau usaha kecil di dalam hal ini ya. Yang omsetnya sampai sekitar 2,5 M lah lebih kurang ya. Porsi yang 3 kali pertemuan, kita akan berbicara mengenai sikap dan perilaku. Padahal di kenyataan bisnis, 80% sikap itu akan menentukan usaha ini berhasil atau tidak. Ya, tapi kita nggak akan berlama-lama ngomongin sikap saja Bapak Ibu, tetapi nanti saya akan menggunakannya dalam praktek. Jadi nanti selama 7 bulan proses, kita akan mempraktekkan bagaimana pengolahan sikap ini. Dan nanti di akhir kita akan coba mereview Bapak Ibu bagaimana nih. Karena yang namanya sukses itu nggak bisa separuh. Nggak bisa hanya mampu teknis, tapi harus disertai dengan kesiapan mental mindset, pikiran, dan juga di dalam tindakan yang sesuai dengan tuntutan. Jadi nanti kita akan praktekkan nih Bapak Ibu, di akhir nanti kita punya rencana aksi yang Bapak Ibu akan terapkan hal tersebut ya. Jadi Bapak Ibu cara berpikir itu akan berpengaruh pada bagaimana kita ngejalani usaha ini. Coba kalau dibilang, aduh udah seribu kali gagal, mungkin ke seribu satu kalinya udah males ya. Udah seribu bukan sedikit gitu. Itu hanya matter of cara berpikir kita dalam menghadapi tantangan yang ada di dalam usaha kita. Kalau kita gagal, ngeliatnya bukan gagal. Itu adalah tantangan yang harus kita atasi. Kemudian ada sense of urgency Bapak Ibu. Jadi jangan tundak. Kalau hari ini bisa dikerjakan, diselesaikan, kerjakan hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lihat. Untuk membuktikan diri tadi, untuk bisa mandiri finansial tadi, kalau begitu usaha ini harus dijalankan seperti apa? Supaya memang sesuai dengan apa yang memang diinginkan di dalam hal ini. Oh, ini ada banyak nih ya. Ada usaha seperti rollercoaster. Usaha ini bisa create money gitu ya. Bisa menghasilkan uang ya. Betul. Nah, tapi Bapak Ibu perlu menentukan. Kalau Bapak Ibu tujuannya adalah mendapatkan uang, perlu Bapak Ibu pertajam. Berapa besar sebetulnya uang yang Bapak Ibu inginkan bisa didapat. Seberapa serius untuk bisa menghasilkan hal tadi. Karena sebetulnya Bapak Ibu, untuk bisa menghasilkan tujuan, Bapak Ibu perlu melakukan langkah-langkah yang berikutnya dengan serius dan sengaja menekuni untuk dijadikan prioritas. Jadi kalau Bapak Ibu, PE mau dikembangkan, yaudah fokus pada PE. PE yang bagaimana yang harus diciptakan untuk bisa diserap pasar. Itu perlu sekali untuk bisa difokuskan. Atau Pak Wasono, saya mau membuktikan diri nih. Membuktikannya bagaimana Pak indikatornya? Pembuktian bahwa saya punya omset, atau pembuktian saya bisa bertahan, atau pembuktian yang seperti apa? Perlu dipertajam di dalam hal ini. Di situ tujuan itu perlu Bapak Ibu siapkan. Karena Bapak Ibu sebetulnya di dalam proses yang semua yang kita jalankan, yang bisa mengendalikan keterampilan Bapak Ibu adalah diri Bapak Ibu sendiri. Yang bisa meningkatkan kapabilitas Bapak Ibu adalah diri Bapak Ibu sendiri. Karena kita punya peluang, kita punya kemampuan, yaitu kemampuan berpikir, kemampuan mengendalikan diri, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kemauan Bapak Ibu. Jadi letakkanlah pengendalian untuk pengembangan ini, karena kemauan Bapak Ibu menjalankan untuk mencapai tujuan tadi. Nah, di situlah letaknya usaha Bapak Ibu. Usaha ini nggak akan bisa ada kalau Bapak Ibu tidak letakkan belief atau percaya ke dalam diri Bapak Ibu sendiri, bahwa Bapak Ibu bisa. Makanya modal diri yang kaitannya sama efekasi tadi, atau keyakinan kepada kekuatan diri, itu yang menjadi kunci sebetulnya Bapak Ibu. Terima kasih.